Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soal-saudara mahasiswa Selamat datang dalam forum pembelajaran virtual mengawali kuliah semester ganjil tahun 2020-2021 untuk mata kuliah ekologi manusia Perkenalkan saya Suryo Adiwibowo yang akan mengasuh mata kuliah ini bersama dua dosen lain dan para asisten selama satu semester ke depan Ijinkan saya dalam waktu singkat ini untuk menyampaikan kontrak perkuliahan Mata kuliah ini diberi kode KPM 222 Koordinator mata kuliah adalah Ibu Dr. Linda Mardiana dan di bawah Anda bisa lihat ada 11 dosen dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat yang mengasuh mata kuliah ini di empat kelas paralel dan Anda bisa lihat Pak Rektor juga ikut sebagai tim pengajar di sini Profesor Amo juga ikut terlibat di sini ada pun yang akan mengajar sodara selama satu semester ini adalah saya sendiri Dr. Suryo Adiwibowo Dr. Eka Wati dan Ibu Dina Nur Dinawati MSI kami akan mengasuh mata kuliah ini dalam satu semester mendatang setiap Senin jam 10 sampai jam 11.40 secara online kemudian praktikum akan dihasilkan oleh untuk kelas besar ekologi manusia dikoordinir oleh Dr. Rizka Amalia dan untuk kelas praktikum hari selasa yaitu yang kuliahnya pada hari Senin akan dihasilkan oleh Ibu Dr. Rizka Amalia Dr. Bayu Eka Yulian Ibu Raisita MSI dan Rizna Novyati serta Ibnu Saputra Anda bisa lihat ini para asisten atau para dosen praktikum ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua jadi mari kita semangat untuk mengikuti kuliah ekologi manusia praktikum dilakukan setiap selasa jam 3 sampai jam 5 tadi kami sebutkan nama-nama para dosen yang akan menjadi pengasuh praktikum Dr. Rizka Amalia Ibu Raisita Dr. Bayu Eka Yulian Saudara Ibnu Saputra Saudara Rizna Novyati dan Laila Tundaharo mata kuliah ekologi manusia ini boleh dikatakan dapat kami deskripsikan sebagai berikut yaitu memberikan kemampuan mahasiswa untuk melakukan aksi ekologi manusia dengan menggunakan sudut pandang interaksi manusia dan lingkuan hidupnya dalam suatu kerangka yang holistik kenapa kami sebutkan si mampu melakukan aksi ekologi manusia karena aksi ini jauh lebih penting daripada tindakan-tindakan di bangku kuliah oleh karena itu nanti kami kita bisa lihat porsi pemberian nilai yang berbeda untuk ekologi manusia di dalam mata kuliah ini diperkenalkan konsep-konsep ekologi paradigma dan perspektif ekologi etika lingkungan dan aneka krisis ekologi ekotemporal langkah-langkah aksi yang dapat dilakukan individu keluarga komunitas organisasi bahkan unitas global dalam merespon krisis ekologi kontemporal juga akan diperkenalkan pada Anda selain itu pada menjelang akhir semester akan dilakukan praktek untuk membuat proyek multimedia dengan mengatakan media sosial untuk gerakan aksi ekologi manusia seluruh kuliah selama 14 minggu terbagi atas tiga bagian bagian pertama adalah elemen dasar ekologi manusia yang meliputi pertama konsep-konsep dasar ekologi paradigma dan perspektif ekologi serta etika lingkungan dan ketiga krisis ekologi lokal dan global bagian kedua merupakan respon terhadap krisis ekologi yaitu gerakan lingkungan di tiap individu tingkat individu keluarga komunitas organisasi bahkan juga entitas global juga konsep kedua adalah modernisasi ekologi dan terakhir pembangunan berkelanjutan bagian ketiga adalah gerakan aksi ekologi manusia jadi Anda diminta oleh kami dengan arhan dari para dosen pratikum untuk mengunggah karya Anda di channel youtube gerakoman dan juga membuat poster infografis atau vlog ekologi manusia yang diunggah di instagram Anda nanti dalam proses akan dibimbing oleh para dosen praktikum untuk mencapai target ini kemudian selama 14 minggu kami menyusun topik-topik pembelajaran sedemikian rupa sehingga tercapai target dari pembelajaran yang kami inginkan tiga konsep pertama yang akan kami letakkan adalah supaya Anda mampu memahami konsep-konsep dasar ekologi yang kedua Anda mampu memahami perbedaan konsep ekologi dan ekologi manusia dan ketiga mampu menganalisis yang disebut sebagai paradigma ekologi perspektif ekologi dan etika lingkungan fondasi itu menjadi dasar untuk empat topik berikutnya yaitu yang nomor empat mampu menjelaskan berbagai krisis ekologi kontemporer di tingkat lokal dan global diharapkan juga Anda mampu nanti menjelaskan pembangunan berkelanjutan Anda juga mampu menjelaskan konsep modernisasi ekologi serta mampu menjelaskan peranan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan atas dasar itu kami pandang Anda sudah mampu yang kedelapan menjelaskan dan menganalisis gerakan lingkungan dan yang kesembilan mampu melakukan aksi ekologi manusia sebagai puncak rangkaian topik-topik yang diberikan sehingga kalau sudah sampai angka sembilan mampu melakukan aksi ekologi manusia kami berharap tercapai tujuan pembelajaran yaitu mampu menganalisis konsep dan teori menjadi lancar interaksi manusia dan lingkungan secara holistik mampu memahami moral dan etika lingkungan yang diperlukan untuk menyelesaikan krisis ekologi dan yang terakhir mampu melakukan aksi ekologi manusia ada pun learning outcomes dari mata kuliah ekologi manusia ini adalah kami harapkan anda setelah selesai mengikuti mata kuliah mampu memahami konsep-konsep teori ekologi dan ekologi manusia mampu memahami basis moral etika logika dan estetika ekologi manusia mampu melakukan aksi ekologi manusia dan yang keempat mampu melakukan analisis secara logis dan sistemik alternatif pemecahan masalah krisis ekologi manusia yang kelima kami berharap anda pada akhir kuliah mampu menerapkan metode atau teknik aksi pembadan masyarakat melalui advokasi melalui perorganisasian melalui pengembangan jejaring atau melalui komunikasi informasi dan edukasi terakhir kami harapkan dapat tercapai pengembangan sikap jujur kritis kemimpinan empati kerjasama berjecaring adil setara komunikatif dan partisipasif dan memiak kelompok yang termarginalkan ini adalah aplikasi pembelajaran daring karena dalam satu semester kuliah tidak dapat dilakukan secara langsung tetap muka jadi instrumen yang dilakukan adalah dengan learning management system dengan zoom meeting dengan youtube memanfaatkan instagram dan juga whatsapp berikut saya paparkan tentang pokok bahasan kuliah di kolom ketiga dan pokok bahasan praktikum pada kolom terakhir menurut minggu paling kiri kolom pertama adalah m itu adalah minggu jadi pada minggu pertama akan kami berikan pada anda sekarang ini kontrak perkuliahan dan orientasi mata kuliah dan pada saat praktikum anda akan para asisten akan melakukan pembuatan kelompok dan penjelasan praktikum penjelasan praktikum dari minggu ke minggu dan kemudian penjelasan gerakan aksi ekologi manusia sudah diberikan sejak minggu pertama praktikum termasuk bagaimana cara pembuatan poster infografis karikatur vlog minggu kedua kami akan memberikan pada anda materi teori dan konsep ekologi manusia khususnya topik kaitan antara penyakit ekologi dan budaya ini sangat penting karena terutama kita sekarang tengah mengalami pandemi covid-19 yang timbul banyak disebabkan adanya perubahan lingkungan dalam praktikum anda akan diberikan film minamata untuk di alansis minamata adalah teluk di jepang yang pada akhir tahun 60-an banyak mengakibatkan kerusakan sistem syaraf pada anak-anak dan penduduk dewasa akibat pencemaran logam berat di teluk minamata minggu ketiga akan kami berikan kepada anda paradigma dan perspektif ekologi dan pada saat praktikum kami minta minta untuk melakukan persentase resumen buku ekologi manusia kadang gerak martin dan juga review dua video di kanal gerakan aksi ekologi manusia yang tahun sebelumnya yang setelah dibuat oleh kakak kelas saudara kemudian pada minggu keempat kami akan maparkan tentang etika lingkungan dan disana kami pada saat pratikum akan dibedah film tentang profiting from honeybees honeybees adalah lebah madu kasus petani madu di tanah sentarum Kalimantan Barat minggu kelima dan minggu ke enam kami akan memaparkan krisis ekologi pada aras global dengan kasus RIDD alert and the future of forest RIDD adalah reduce emission from degradation and devastation kemudian pada minggu ke enam kalau minggu kelima tadi pada aras global minggu ke enam adalah krisis ekologi kotemporal pada tingkat lokal dan ada dalam pratikum kami berikan anda untuk membedah artikel jurnal dan membedah film Sumatra Burning The Heart of Palm Oil minggu ketujuh atau minggu terakhir sebelum ujian tengah semester anda akan menerima topik pembangunan berkelanjutan dan disana berdasarkan pratikum dimulain sudah anda akan mulai kami ajarkan tentang bagian buat konsep draft poster karikatur foto story dan sebagainya sebagai langkah ancang-ancang untuk membuat gerakan aksi ekologi manusia secara media online ujian 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 tengah semester dilakukan antara 19 Oktober sampai 31 Oktober setelah UTS pada minggu ke-8 saat kuliah anda akan diberikan topik pengetahuan lokal dan pertanian ekologis kemudian pada saat pratikum anda berlatih untuk membuat karikatur dan sebagainya kemudian pada minggu ke-9 anda akan diberikan topik modernisasi ekologi dan pratikum dimulai dengan membuat presentasi apa rencana anda dalam membuat video tube tentang gerak koman jadi disini minggu setelah UTS pratikum akan diarahkan untuk anda membuat video yang akan diunggah di youtube dengan topik gerakan ekologi manusia hingga akhir semester sementara kuliah pada minggu ke-10 dan minggu ke-11 serta minggu ke-12 itu ada tiga kali pertemuan yang mengupas tentang gerakan lingkungan environmental movement jadi environmental movement part one itu adalah tentang konservasi kandereka yang menayati pada minggu ke-11 gerakan lingkungan yang orientasinya membedah konsumen hijau dan pada minggu ke-12 tentang gerakan lingkungan pada skala kota atau green city sementara anda bisa lihat di sebelah kanan sekuen pokok bahasan pratikum adalah mencoba lebih mengerucut supaya pada minggu ke-12 yaitu tanggal 30 November sampai 4 Desember video dan deskripsi gerakoman sudah mulai dikumpulkan pada tanggal 13 anda kami undang untuk melakukan aksi ekologi manusia dan kemudian itu di aksi ekologi manusia berupa aksi pengelolaan sampah dan itu di-upload dan mengumpulkan respon video gerakoman di kanal youtube pada minggu ke-14 aksi yang kedua adalah aksi perubahan iklim penilaian video gerakoman di kanal youtube gerakoman jadi ini yang sebelah kanan adalah hari atau minggu terakhir sebelum UAS UAS dia darakan pada tanggal 4 sampai 16 Januari 2021 sebelum itu dia lakukan pengganti kuliah dan persiapan UAS di medio antara 21 sampai 31 Desember 2020 nah tentang penilaian penilaian anda nilai terakhir itu ditentukan oleh keterlibatan anda atau nilai anda pada saat UTS dan UAS kesertaan anda dalam pratikum kuis yang dapat anda jawab dan tugas-tugas kelompok maupun individu yang diberikan kepada saudara-saudara ada pun huruf mutu seperti biasa sesuai dengan prosedur di IPB huruf mutu A atau kredit 4.0 itu diberikan kepada yang memperoleh nilai rata-rata pada akhir semester sama dengan atau di atas 80 kemudian ada AB B dan seterusnya anda bisa lihat di sini namun yang paling penting adalah komposisi terhadap nilai akhir atau terhadap huruf mutu UTS menyumbang 20% UAS 20% kuis 10% 50% yang selebihnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipasi aktif dari saudara dan keterlibatan aktif dari saudara misal pratikum dan partisipasi kadiran itu 15% membuat video gerakan aksi ekologi manusia itu 20% poster karikaturn infografis vlog yang anda buat itu 15% jadi terlihat di sini adalah bahwa kami sangat mengergai tinggi kepada aksi ekologi manusia referensi utama di sini adalah dari Jim Ivey Community Development in Uncertain World Gerard Martin Human Ecology Basic Concept for Sustainable Development Miller dan Spuhlman Essential of Ecology Odom ini buku klasik tentang ekologi kemudian Sonny Keraf yang telah merebitkan buku Etika Lingkungan dan Terry Rambu dengan bukunya Conceptual Approaches to Human Ecology sekarang kita kubah secara cepat tentang tata tertib kuliah dan pratikum saya beri tanda-tanda merah di ujung akhir kalimat dengan maksud itulah yang menjadi pokok penekanan mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah dan pratikum 100% namun lihat nomor 1 proses kuliah dan pratikum itu baru dianggap sah bila tercantum dalam daftar hadir dan kemudian nomor 6 langsung saya loncat ke sana nanti Anda bisa lihat yang nomor 45 karena Anda mendapatkan juga tayangan ini di LMS mahasiswa harus bergabung di forum virtual pembelajaran 10 menit sebelumnya dan dimulai sebagai bukti presensi kehadiran dan keaktifan yang ketujuh baik dosen maupun asisten majib mulai tepat waktu kemudian ada warna merah di sebelah kanan kami ingin sampaikan bahwa mahasiswa yang terlambat bergabung dalam kuliah dan praktikum lebih dari 15 menit tidak diperkenankan masuk ke dalam forum virtual pembelajaran selain itu mahasiswa yang hadir dalam forum virtual baik kuliah maupun praktikum wajib mengisi daftar hadir kuliah atau praktikum di course IPB AC ID dan di IPB Mobile for Student nah kalau ada mahasiswa yang menitipkan dan dititipkan untuk mengisi daftar hadir kuliah atau praktikum kedua mahasiswa tersebut diberi sanksi dengan huruf 2A mahasiswa yang tidak mengisi daftar hadir dianggap lalai mengikuti kuliah dan praktikum pada waktu yang bersangkutan selanjutnya hal penting yang kami ingin sampaikan pada saudara adalah nomor 12 dan 13 mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas seizin dosen yang ke-13 mahasiswa yang karena keperluan sangat besar terpaksa menitipkan forum pembelajaran baik pada saat kuliah maupun praktikum wajib minta izin dulu kepada dosen atau dosen praktikum yang ke-14 mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah karena alasan yang sangat kuat sangat penting harus menyampaikan pemberitahun tertulis kepada dosen mata kuliah selamat selamat pada saat kuliah berikutnya atau kuliah minggu selan berjalan dan kemudian minta surat izin tidak mengikuti kuliah perhatian pada ketua departemen SKPM FMI IPB hal yang juga menjadi penting untuk Anda ketahui adalah ini nomor 16 izin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit atau alasan yang sah dapat diberikan maksimum 20% dari total kegiatan kuliah satu semester atau dengan kata lain Anda bisa absen tiga kali untuk ikut kuliah dengan catatan itu ada alasan yang kuat dan sah mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah lebih dari tiga kali dan tidak ada alasan yang syah atau kuat tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester sebelum UTS dan UAS berlangsung tim sekretariat akan mengumumkan daftar nama mahasiswa yang tidak diperbolehkan atau diperkenankan mengikuti UAS nilai yang bersangkutan dihitung dengan nilai UTS sama dengan 0 adapun tata tertib ujian perlu kami sampaikan sebagai berikut mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS adalah mahasiswa yang hadir sekurang-kurangnya minimal lima kali pertemuan kuliah dalam setengah semester maksudnya setengah semester itu adalah tujuh kali pertemuan sebelum UTS yang kedua mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS adalah mahasiswa yang hadir minimal sebelas kali pertemuan kuliah dalam satu semester beri kita tahui dalam satu semester ada empat belas kali pertemuan kuliah yang ketiga mahasiswa peserta ujian wajib melakukan self-enrollment pada matakuliah di course.ipb.ac.id minimal satu hari sebelum UTS masih tata tetip ujian kalau ada diantara anda karena alasan yang sah beralangan mengikuti maka harus segera memberitahu cara tertulis kepada dosen matakuliah atau koordinator matakuliah dan jangan lupa selanjutnya meminta suara izin tidak mengikuti ujian dari ketua Departemen SKPM serta bukti-bukti yang diperlukan lalu di nomor enam mahasiswa mengisah untuk ujian tapi tidak mengikuti ujian sesuai jadwal karena alasan yang syah sakit izin dan sebagainya berhak diberi ujian susulan ada tanggung jawab dari kami kami harus mengumumkan nilai ujian selamat lambatnya dua minggu setelah ujian berlangsung dan Anda bisa melakukan verifikasi apabila nilai sudah keluar Anda bisa melakukan verifikasi terhadap nilai yang diperoleh verifikasi itu bisa dilakukan selamat lambatnya tiga hari kerja setelah nilai ujian diumumumkan selanjutnya ini adalah slide terakhir koordinator mata kuliah dokter Rizka Amalia maaf koordinator mata kuliah dokter Rina Mardiana koordinator praktikum dokter Rizka Amalia dan Anda bisa kontak kepada Ibu Andra sebagai administrasi pendidikan ada telepon di sana ada email atau kepada Ibu Dini berikut dengan email dan mobile phone terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!